Nama aku Vilda, aku dari Jogja. Jadi aku penelitian judulnya itu Antimos. Antimos itu audiovisual anti-death monitoring system integrated with smartphone using ESP32 camera for affordable home security. Jadi itu tuh kayak aku meneliti karena aku menemukan banyak kasus pencurian di daerah rumahku. Terutama juga aku pernah dan temanku pernah, tetangga aku juga pernah. Jadi aku memutuskan buat meneliti itu. Terus setelah aku dalami, ternyata tuh CCTV nggak optimal gitu loh. Karena dia cuma bisa nge-video doang. Jadi dia nggak bisa ngasih kayak feedback gitu. Mungkin kalau CCTV sekarang bisa ya. Jadi kayak dia bisa ngambil foto, terus bisa gerak juga. Cuman aku karena giram foto juga bisa sih. Cuman kan kalau CCTV yang biasanya, itu dia pakai aplikasi sesuai merknya. Jadi aku bikinnya di telegram. Karena di telegram tuh kayak hampir semua orang punya telegram gitu loh. Jadi aku memudahkan orang-orang buat memakai CCTV itu. Jadi ini itu peer sensor. Jadi dia yang buat ngedeteksi manusia. Karena manusia tuh mengeluarkan sinar inframerah. Terus di bawah ini biru kecil, biru tua itu. Ini dia tuh servo motor. Jadi dia yang ngegerakin kameranya. Jadi kalau misal orang yang di sebelah sini, nanti dia motor servonya gerakin kameranya ke sebelah sana. Gitu pun sebaliknya. Terus ini ada ISP 32 Camera. Jadi dia yang ambil fotonya. Terus kebetulan nggak aku tutup. Jadi aku bisa buka. Ini Arduino-nya. Jadi ini motor servonya. Ini Arduino. Dan yang terakhir ini buzzernya. Ini alarm-nya. Jadi kalau misal ada pencurin gitu, dia bunyi.